Pasangan Rahman Syah Ismail Harsono Lamusa menjadi pasangan pertama yang mendaftar ke KPU Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah sebagai calon bupati dan calon wakil bupati Morowali 2024. Pasangan ini datang ke KPU dengan diiringi ratusan pendukungnya. Rahman Syah Ismail Harsono Lamusa berangkat ke KPU dengan membawa dukungan dari Partai Gerindra, PKB, PBB, P3, dan PKN. Pasangan ini berangkat dari kediaman Rahman Syah Ismail yang terletak di Kelurahan Tovoiso, Kecematan Bungku Tengah. Pasangan dengan akronim Temponomo Mufara ini diantar ratusan pendukungnya dengan iringan-iringan kendaraan roda 2 dan 4. Sesampai di kantor KPU, pasangan tersebut disambut langsung oleh Sekretaris KPU Kabupaten Morowali. Pasangan dengan akronim Temponomo Mufara ini diantar ratusan pendukungnya dengan iringan-iringan kendaraan roda 2 dan 4. Pasangan dengan akronim Temponomo Mufara ini diantar ratusan pendukungnya dengan iringan-iringan kendaraan roda 2 dan 5. Pasangan dengan akronim Temponomo Mufara ini diantar ratusan pendukungnya dengan iringan-iringan kendaraan roda 2 dan 5. Berdasarkan jadwal yang telah ditetapkan oleh KPU terkait dengan pendaftaran bahwa dibuka sejak tanggal 27 Agustus 2024, namun di hari pertama belum ada pasangan calon yang melakukan pendaftaran. Namun memasuki hari kedua, barulah ada dua pasangan calon yang melakukan pendaftaran. Segini, terjadwal itu ada dua pasangan calon. Yang tadi kami baru saja menerima ini adalah pasangan Ah Rahman Saismail dan Harsunullah Musa. Dalam Alhamdulillah segala proses penerimaan sampai selesai, Alhamdulillah berjalan dengan baik dan tentu sesuai dengan mekanisme yang sudah jatuh di dalam petunjukkan.